Video seorang pemuda yang nongkrong di kafe bersama ibunya viral di media sosial. Kisah ini menarik perhatian warganet karena keduanya berada di kafe yang banyak dikunjungi oleh anak muda. Video yang diunggah akun TikTok Remib, Rabu, 29 September 2021, itu telah ditonton lebih dari 900 ribu kali. Perekam video mengaku salah fokus dengan pemuda yang datang bersama ibunya itu. Ia pun merasa kagum dan berharap pemuda tersebut bisa terus menemani sang ibu. Berikut keterangan pengunggah dalam videonya. Sekian banyak pengunjung kafe yang isinya anak muda semua. Aku salvok sama abang dan ibu ini. Awal masuk aku ngeliat ibu itu duluan, gak liat si abang. Satu hal yang ada dalam pikiran aku, salut dan bangga. Sehat-sehat anak baik, semoga selalu bisa menemani masa-masa tua ibu ya. Kaget banget, tadi ada ibu-ibu dateng ke kafenya anak muda. Ternyata bareng anak laki-lakinya. Bener-bener proud, karena jarang ngeliat anak muda yang diajak nongkrong ibunya, tulis akun itu. Video viral itu direkam dan diunggah oleh Rahmi, 24 tahun asal Padang, Sumatera Barat. Ia merekam videonya saat berada di sebuah kafe di Padang pada Selasa, 28 September 2021. Saat dikonfirmasi, Rahmi membenarkan bahwa sebagian besar pengunjung kafe adalah anak muda. Tak heran jika dirinya mengaku salah fokus saat melihat pemuda bernama Zikri Ramadan 19 tahun tersebut. Tempat tersebut memang banyak dikunjungi oleh anak-anak muda, ujarnya kepada tribunews.com, Kamis 7 Oktober 2021. Kebetulan saya datang untuk menikmati live musiknya seperti yang dilakukan anak muda lainnya. Malam itu ramai sama anak muda, tiba-tiba mata saya salah fokus sama ibu-ibu yang baru datang dari tangga, Beber Dia. Sempat dikira salah tempat, ternyata ibu tersebut datang bersama putranya. Saya pikir ibu ini salah tempat, karena ini kafenya anak muda, ungkapnya. Biasanya pasti ibu-ibu jarang banget mau datang. Ternyata ibu itu datang bareng anaknya. Hanya berdua saja, terang Rahmi. Ia mengungkapkan, Zikri dan ibunya terlihat menikmati menu yang dipesan. Selain itu, mereka juga berbincang seperti pengunjung lainnya. Sesekali saya lihat, beliau asik mengobrol dengan anaknya dan menikmati musiknya juga, imbuh dia. Perempuan tersebut pun mengaku terkesan dan salut melihat kebersamaan Zikri dan ibunya saat di kafe. Menurutnya, jarang ada laki-laki yang mau membawa ibunya nongkrong seperti itu. Kemudian, dirinya menyebut ibu Zikri bisa memahami ketemaran sang anak. Ibunya juga keren banget, karena mau memahami dan menikmati waktu dengan anaknya di tempat yang disukai anaknya, tambah Rahmi. Setelah ungkahannya viral, Rahmi dan Zikri akhirnya bisa bertemu lagi. Keduanya dipertemukan oleh pihak kafe tempat video tersebut direkam. Sejak video itu viral di mana-mana, akhirnya manajemen kafe undang saya, ibu, dan anaknya makan bersama di sana, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!